Sudah 15 tahun Pak Yanto jualan bakso di depan Hotel Inagaruda Malioboro. Kemudian 2022 direlokasi ke teras Malioboro I. Sebelum direlokasi, Pak Yanto memang sudah punya pelanggan. Dia bilang pelanggannya ada dari Solo. Purworejo, Jakarta. Dan tentu saja mereka para karyawan yang bekerja di sepanjang Malioboro. Meski Pak Yanto direlokasi ke lantai dua teras Malioboro I, ia tak kehilangan pelanggannya. Menurutnya, ini karena konsistensi rasa dan bagaimana melayani pelanggan. Pertama, perdoman saya sukses. Itu harus, pertama ambil pelanggan. Cara melayani, cara harganya, cara enaknya, higienisnya, supaya pembeli itu dapat kembali di sini, perdoman saya itu. Itu pertama. Cari untung dikit, tapi lengganan banyak. Karyawan di sini kebanyakan dari ramayana, dari tokoh-tokoh, dari kabin lima, dari kantor itu, dari korem itu banyak sekali. Tempat ini, saya ya berterima kasih di tempat ini. Karena agak higienis tempatnya itu, bagus. Ya, tinggal nempati sama pemerintah. Tiap minggu ada penelitian itu, pelatihan siap saji, pelatihan sertifikat halal, cara memasak higienis itu dari pemerintah mempasilasi. Di pimpin dari UMKM, supaya dapat penyajiannya lebih bagus, lebih halal, lebih teratur itu, semua dari pemerintah sudah bagus.